Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah hirobil alamin. Yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload, dibacakan, terjemah kumpulan hadis. Hadis Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam tentang binatang atau hewan. Orang yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. Oleh Allah, hadis riwayat Al-Buhari, nomor 6013, Rasulullah salallahu alaihi wasalam berkata, Pada setiap yang mempunyai hati yang basah, hewan itu terdapat pahala, dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Buhari dan Muslim. Dalam hadis lain ia berkata, seorang wanita pezina telah mendapatkan ampunan. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di pinggir sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Melihat ini, si wanita melepas sepatu lalu mengikatnya dengan penutup kepala. Lalu dia ambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya itu dia mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Nabi salallahu alaihi wasalam bersabda, Ada seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka karena perkara seekor kucing. Kucing itu dia ikat, sampai mati. Dia tidak memberinya makan, tidak pula membiarkannya lepas sehingga bisa mencari makan sendiri. Sekalipun, serangga-serangga di tanah. Hadis riwayat Buhari Dari Abdullah bin Umar radiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Seorang perempuan diazab karena menyiksa seekor kucing yang diikat sampai mati. Allah pun memasukkannya ke neraka. Perempuan itu tidak memberikan makan atau minum ketika mengurungnya. Tidak juga membiarkannya mencari makan dari serangga-serangga di bumi, mutafakun alaihi. Suatu hari Abdullah bin Umar melewati beberapa pemuda kuraisi, di mana mereka mengikat seekor burung yang sedang mereka tembakan panah, setiap panah yang mereka lewatkan menjadi milik pemilik burung itu. Tidak lama setelah mereka melihat Ibnu Umar, mereka pun pergi. Kemudian Ibnu Umar berkata, Siapa yang melakukan ini? Allah mengutuk orang yang melakukan ini. Utusan Allah mengutuk orang yang menjadikan makhluk hidup sebagai sasaran. Kalian menembak, hadis riwayat muslim. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutuk orang yang menjadikan sesuatu yang memiliki roh sebagai sasaran untuk dilempar. Mutafakun alaihi. Janganlah sampai kalian menjadikan punggung hewan pengangkut kalian sebagai tempat duduk mimbar. Sesungguhnya Allah menciptakannya untuk mengantarkan kalian ke satu negeri yang kalian tidak mungkin mencapainya, tanpa hewan itu, kecuali dengan rasa payah. Dan Allah telah menjadikan bumi untuk kalian dan untuk hewan juga, maka penuhilah hajatmu, seperlunya saja, hadis riwayat Abu Dawud. Suatu hari, beberapa sahabat Rasulullah melihat seekor induk burung dan dua anaknya yang masih kecil. Mereka lantas mengambil anak-anak burung tersebut, induk burung mulai mengepakkan sayapnya. Ketika Nabi melihatnya, ia berkata, siapa yang telah membuatnya berduka karena keturunannya. Kembalikan keturunannya padanya, hadis riwayat Abu Dawud. Dari Anas bin Malik, dahulu ada seorang keluarga dari kalangan Ansor memiliki unta yang mereka gunakan untuk mengairi ladang. Untanya itu, namun, sulit dikendalikan dan tidak mau ditunggangi. Orang-orang Ansor pun datang bertanya kepada Rasulullah SAW. Mereka bercerita, kami memiliki unta untuk mengairi ladang, tapi ia sulit dikendalikan oleh kami dan tidak mau ditunggangi, padahal ladang dan kebun kurma telah kering. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, lalu bersabda pada para sahabatnya, bangkitlah, untuk melihatnya. Rasulullah SAW, lalu datang ke kebun keluarga itu dan unta berada di salah satu sudutnya. Nabi SAW, berjalan mendekati unta itu. Orang-orang Ansor berkata, Ya Rasulullah, unta itu sudah seperti anjing buas, kami takut keganasannya mengenaimu. Rasulullah menjawab, saya tidak berbahaya baginya. Ketika unta itu melihat Rasulullah SAW, unta itu lalu menghadap Nabi dan duduk merunduk bersujud di hadapan Nabi SAW. Rasulullah SAW pun bisa memegang dahi unta itu yang begitu rendah dan bisa membuatnya bergerak, untuk bekerja lagi. Suatu hari, Rasulullah SAW memboncengku, lalu beliau membisiki aku sesuatu yang aku tidak akan sampaikan kepada siapapun. Dan, yang paling Rasulullah SAW senangi untuk ditutupi adalah untuk buang hajat dengan bersembunyi di balik bukit, atau haisi, pepohonan kurma yang lebat. Abdullah bin Jafar berkata, Lalu Rasulullah SAW masuk ke sebuah kebun milik seorang ansur, dan ada unta di sana. Ketika unta itu melihat Rasulullah SAW, unta itu mulai menangis dan mengeluarkan air mata. Rasulullah lalu mendatangi unta itu, dia mengusap tengkuk unta itu dan terdiam. Beliau lalu bertanya, siapa pengurus unta ini, siapa pemiliknya? Lalu datang seorang pemuda kepada Rasulullah dan mengatakan, Unta ini milik saya wahai Rasul! Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tidak takut kepada Allah dengan hewan yang telah Allah anugerahkan engkau memilikinya? Unta itu mengeluh kepadaku bahwa engkau tidak memberinya makan dan mempekerjakannya terlalu berat. Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ahmad Dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu Rasulullah SAW bersabda, Jika kalian melakukan perjalanan melewati tanah yang subur, berikanlah unta terhadap tanah tersebut, untuk menikmatinya. Jika kalian melewati daerah Tandus, maka percepatlah perjalanannya, jika kalian ingin tidur dalam perjalanan saat malam hari, maka jauhi jalanan, karena di jalanan ada banyak hewan-hewan membahayakan di waktu malam. Hadis Riwayat Muslim Abu Dawud dan Ibnu Hiban Ketika berjalan, seorang laki-laki mengalami kehausan yang sangat, dia turun ke suatu sumur dan meminum darinya, tatkala keluar, tiba-tiba ia melihat seekor anjing yang sedang kehausan hingga menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah yang basah. Orang itu berkata, sungguh, anjing ini telah tertimpa, dahaga, seperti yang telah menimpaku. Ia, turun lagi ke sumur, untuk memenuhi sepatu kulitnya, dengan air, kemudian memegang sepatu itu dengan mulutnya lalu naik dan memberi minum anjing tersebut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berterima kasih terhadap perbuatannya dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, apakah kita mendapat pahala, apabila berbuat baik, pada binatang? Beliau bersabda, pada setiap yang memiliki hati yang basah maka ada pahala. Hadis Riwayat Al-Buhari dan Muslim Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menentukan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, baguskanlah dalam membunuh, apabila kamu menyembelih, baguslah dalam cara menyembelih, hendaklah salah seorang kalian menajamkan belatinya dan menjadikan binatang sembelihan cepat mati. Hadis Riwayat Muslim Mengapa kamu tidak mengasah sebelum ini? Apakah kamu ingin membunuhnya dua kali? Hadis Riwayat At-Tabarani dan Al-Bayhaqi, Syaiq Al-Albani menilainya sahih dalam Es Sahihah No.24. Ketika sahabat Umar bin Al-Khattab R.A. mengetahui seseorang mengangkut barang menggunakan unta yang melebihi kemampuan binatang tersebut, Umar sebagai penguasa memukul orang tersebut sebagai bentuk hukuman. Beliau R.A. menegurnya dengan mengatakan, Mengapa kamu mengangkut barang di atas untamu sesuatu yang dia tidak mampu? Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Sad. Sahabat Abu Dardar R.A. dahulu punya unta yang dipanggil Dimun. Apabila orang-orang hendak meminjamnya, ia berpesan agar untanya tidak dibebani kecuali sekian dan sekian, yakni batas kemampuan unta. Sebab, unta itu tidak mampu membawa yang lebih dari itu. Ketika kematian datang menjemput abut Dardar R.A. Beliau berkata, Wahai Dimun, janganlah kamu mengadukanku besok, di hari kiamat, di sisi robku. Aku tidaklah membebanimu kecuali apa yang kamu mampu. Lihat es sahihah, 1 per 67 sampai 69, Naikilah binatang itu dalam keadaan baik, biarkanlah ia dalam keadaan bagus. Janganlah kamu jadikan binatang itu sebagai kursi. Hadis riwayat Ahmad dan lain-lain. Dinilai sahihkan oleh Syaih Al-Albani Rahimahullah dalam Sahih Al-Jami. Lima binatang yang semuanya jahat, boleh, dibunuh di tanah haram, tanah suci, yaitu burung gagak, burung raja wali, kalajengking, tikus, dan anjing yang suka melukai. Hadis riwayat Al-Buhari nomor 1829 Dari Anas bin Malik Rodhiyaullohu Ta'ala Anhu, beliau mengatakan, Kami dahulu apabila dalam perjalanan turun di suatu tempat, kita tidak mengawali sholat sebelum menurunkan muatan yang ada pada unta. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanat yang sesuai dengan syarat imam muslim. Rasulullah SAW pernah melewati seekor unta yang punggungnya menempel dengan perut. Artinya, kelihatan begitu kurus karena tidak terurus. Beliau bersabda, Bertakwalah kalian kepada Allah pada binatang-binatang ternak yang tak bisa berbicara ini. Tunggangilah ia dengan baik-baik, makanlah pula dengan cara yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2548 Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanat hadis ini hasan. Imam Nawawi mengatakan dalam Riyadus Solihin bahwa hadis ini sahih. Rasulullah SAW melarang membunuh burung surat, kodok, semut dan burung hut-hut. Hadis riwayat Ibnu Majah Terima kasih telah menonton!